Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Saat ini BMW menikmati posisi sebagai mobil premium yang paling laku untuk segmen full elektrik, yaitu dengan BMW iX-nya. Tapi sekarang rivalnya dari Jerman, dari perusahaan yang seteru beratnya sudah hadir di Indonesia. Dan kami akan melakukan first impression ke mobil ini, inilah Mercedes-Benz EQE SUV. EQE SUV ini melengkapi line-up SUV full elektrik dari Mercedes-Benz. Jadi lengkap ya, sudah ada EQE, yang itu seperti GLA-nya lah, tapi versi listrik. Kemudian ada EQB, yang Anda bisa lihat di situ, seperti GLB kelas, tapi elektrik. Kemudian ada EQC, tapi tidak masuk ke Indonesia. Kemudian ada EQS SUV yang sudah lebih dulu masuk, dan ini adalah EQE SUV. Dia berada di antara EQC dan EQS. Nah, tapi unik mengenai penamaannya ini. Karena Mercedes sendiri memiliki Mercedes-Benz EQE, bentuknya sedan, di bawahnya EQS, seperti ini bentuknya. EQE SUV ini bukan versi SUV yang berbasis dari EQE. Dan dia juga bukan versi listrik yang berbasis dari Mercedes-Benz GLE kelas. Dia adalah benar-benar mobil yang unik, yang dibuat untuk mid-size SUV-nya Mercedes-Benz di segmen full elektrik. Tapi, terlepas dari namanya, seperti tadi saya bilang, mobil ini akan bersaing ketat dengan BMW iX. Karena memang pasar yang dituju, segmen yang dituju itu mirip. Tapi, kalau kita lihat bentuk bodinya, antara EQE SUV dengan BMW iX itu berbeda total konsepnya. Sementara iX itu lebih seperti SUV dengan garis-garis yang kaku di belakang. EQE SUV ini lebih seperti crossover, tapi crossover yang cukup besar. Walaupun dia tidak sebesar GLE kelas, tapi dia dimensinya mendekati ke GLE kelas. GLE kelas full SUV modelnya, sedangkan ini memang seperti crossover yang mungkin saja itu tepat untuk sebuah mobil full elektrik. Karena itu menunjang faktor aerodinamikanya. Dan faktor aerodinamika Anda sudah bisa lihat dari mulai bagian depan. Ini grillnya semua tertutup, tapi dihiasi dengan logo Mercedes-Benz yang banyak sekali. Sehingga menimbulkan ilusi seperti ini sebuah grill. Tapi sebenarnya ini tertutup. Kemudian ini juga tertutup. Tertutup di sini, ini yang terbuka untuk sejumlah pendinginan yang diperlukan. Dan bagian depannya ini cukup sporty, karena ini adalah versi yang paling sporty untuk aksesorisnya ya. Jadi EQE SUV yang masuk ke Indonesia ini merupakan AMG Lite. Jadi Anda bisa lihat bumpernya sporty, kemudian dia juga dilengkapi dengan velg yang sporty juga. Walaupun ini aero wheel ya, jadi ada tutupnya ini di tengah untuk memperbaiki atau mengurangi hambatan udara di sekitar velg. Tapi dia tetap ada emblem AMG dan dia lima palang. Secara desain, sebenarnya agak sulit untuk bilang EQE SUV itu SUV yang futuristis atau unik. Karena unik juga nggak begitu unik. Dia masih ada miripnya dengan EQC misalnya ya, atau EQS SUV. Dan bukan model yang bisa dibilang cantik gitu ya. Tapi kalau saya suruh memilih sudut yang paling saya suka adalah di bagian belakangnya. Terutama karena permainan lampunya. Anda harus lihat dari dekat. Ini lampunya itu benar-benar memiliki kedalaman masuk dan dia seperti spiral berputar. Dan kemudian biasanya kan dari kiri sampai ke kanan tidak terputus. Tapi Mercedes-Benz memutuskan lampu belakangnya ini di sini. Jadi terlihat sangat unik belakangnya. Bagian yang paling saya suka dibandingkan bagian-bagian lainnya. Di belakang ini ada chrome. Sebenarnya AMG menurut saya nggak perlu-perlu amat chrome. Tapi ya ini bukan model AMG murni. Jadi harus ada nilai eleganya. Makanya mungkin diberikan chrome di sini. Dan bagian bawahnya itu lumayan rata. Berbeda dengan tipe Mercedes-Benz yang menggunakan mesin biasa. Karena di bagian bawahnya ada baterai. Dan sekarang kita bicara tentang baterainya. Nah ini adalah satu-satunya pintu supaya energi listrik dari dunia luar bisa dimasukkan ke baterainya. Dan sekarang kita akan bicara tentang baterai, tenaganya, artinya spek teknis dari mobil ini. Dan posisinya di antara kompetitornya. Well nggak di antara kompetitornya sih. Karena kompetitornya sekarang yang ada di Indonesia ya baru BMW iX. Versi memasukkan satu tipe saja ke Indonesia. Yaitu EQE SUV 350 4Matic. Melihat speknya, artinya mobil ini seharusnya disandingkan dengan BMW iX X-Drive 40. Yang di sini 350 kalau yang BMW-nya yang 40. Tapi harganya kemungkinan jauh berada di atas BMW iX. Well, kami belum tahu persis. Karena ini kami syuting sekitar satu minggu lebih sebelum launching resminya. Namun kami sudah mendapatkan sejumlah info yang sangat bisa dipercaya kalau mobil ini akan dijual di Indonesia seharga 2,85 miliar rupiah off the road. Sedangkan BMW iX X-Drive 40 itu dijual sekitar 2,4 miliar rupiah on the road. Dan BMW iX X-Drive 50 yang sebenarnya lawannya dari EQE SUV 500 itu juga tidak sampai 2,7 harganya. Dan mobil ini lebih mahal dari semua varian yang dimiliki oleh rivalnya. Oke. Kalau misalnya harga itu salah kami akan sampaikan di kolom komentar dan akan kami pin. Atau berapapun nanti harga persisnya akan kami sampaikan di bawah. Tapi sekarang kita asumsikan saja benar menurut sumber kami harganya berada di 2,8 miliar lebih off the road. Baterainya. Mobil ini memiliki baterai yang besar. Jadi jauh lebih besar dari BMW iX X-Drive 40. iX X-Drive 40 memiliki baterai 71 kilowatt hour. Sedangkan mobil ini memiliki baterai 95 kilowatt hour. Itu hampir setara dengan iX X-Drive 50 yang dia 100 kilowatt hour. Membuat mobil ini bisa menempuh range yang sangat jauh. 566 kilometer itu adalah klaim dari Mercedes-Benz. Yang artinya klaim itu jauh di atas iX X-Drive 40. Tapi dekat dengan iX X-Drive 50 yang mengklaim di 600an kilometer. Sekarang kita bicara penggeraknya. Penggeraknya menggunakan all wheel drive. Artinya ada motor di depan dan ada motor di belakang. Belakang dan tenaga yang dikeluarkan oleh iX X-Drive 50 ini adalah 292 HP. Yang mana angka itu sebenarnya tidak bisa terlalu dibanggakan. Angka itu di bawahnya iX X-Drive 40 yang 326 HP. Tapi mobil ini memiliki torsi yang sangat besar. 765 Newton meter. Yang mana torsi itu juga lebih besar dari iX X-Drive 50. Jadi unik. HP tidak begitu besar tapi torsinya sangat besar. Dengan figur tenaga yang biasa saja tapi torsi yang sangat besar. Bagaimana figur akselerasinya? Well Mercedes-Benz mengklaim mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 6,6 detik. Artinya secara angka dia di bawah iX X-Drive 40 sekalipun. Tapi itu adalah klaim. Jadi kita harus nanti buktikan langsung pada saat kita bisa meminjam mobil ini. Dan akselerasi itu hanya angka. Tapi bagaimana power delivery-nya pasti akan unik. Mengingat mobil ini torsinya besar sekali. Dan bahkan mungkin mobil ini cocok untuk off-road ya. Secara penggerak ya. Karena torsinya itu besar sekali. Nah sekarang kita lihat ke kaki-kaki belakangnya karena ada yang istimewa. Ada yang istimewa di sektor kaki-kaki mobil ini. Yang pertama dia sudah menggunakan air suspension. Kemudian bannya dan velgnya walaupun ukurannya bukan yang besar ya. Hanya 20 inci ya. Karena iX saja yang 40 itu 21 inci. Bahkan yang 50 itu 22 inci. Dia hanya 20 inci tapi ban belakang mobil ini bisa belok. Karena mobil ini 4-wheel steering. Dan 4-wheel steering di Mercedes-Benz itu ada yang standarnya 4 derajat. Dan yang opsional itu 10 derajat. Dan yang di Indonesia sudah masuk yang 10 derajat. Itu akan membuat radius putar mobil ini akan sangat-sangat ringkas. Oke kita lihat bagasinya sekarang. Ini bukanya. Ini Mercy dan VW sudah sejak lama seperti ini ya. Bukanya. Pula elektrik. Size-nya oke. Cukup besar. Tidak yang luar biasa besar tapi tidak bisa dibilang sempit juga. Ini definitely kalau mau liburan keluarga juga bisa mengangkut dua koper besar. Atau beberapa koper besar juga bisa di sini. Dan bangku belakang itu bisa dilipat 40, 20, 40. Jadi bikin space di belakang ini sangat fleksibel. Di bawah dari bagasi ini juga masih ada space yang besar dan kosong. Nah tapi ada sedikit hal yang kurang menyenangkan di balik kosongnya bagasi ini. Karena biasanya di bagasi mobil listrik itu ada apa? Ada portable charger. Di mobil ini Anda tidak akan mendapatkan portable charger. Well kemungkinan Anda akan bilang yaudah gak apa-apa portable charger ini siapa sih yang ngecharge pake portable charger. Portable charger juga pelan sekali orang biasanya kalau di rumah pake wall charger langsung ke sini. Ada berita buruknya lagi. Anda juga tidak akan mendapatkan wall charger ketika membeli mobil ini. Jadi walaupun dia punya kemampuan di charge sampai 11 ribu watt untuk AC listrik yang di rumah. Dan wall chargernya Mercedes-Benz itu juga 11 kilowatt. Anda tidak akan mendapatkan itu. Kecuali Anda mau menambah uangnya. Nah tadi saya udah bertanya berapa sih harganya wall charger itu. Wall charger berikut instalasinya di rumah Anda menurut keterangan dari pihak Mercedes-Benz Indonesia. Itu di kisaran 53 juta rupiah. Jadi mobil ini kalau benar tadi prediksi saya 2,85 miliar rupiah. Ditambah wall chargernya menjadi 2,9 miliar rupiah. Ya pasti harus pake wall charger. Kalau enggak gimana masa setiap malam ke SPKLU? Belum kalau ada mobil ngantri. Dan ini adalah sebuah Mercedes-Benz. Pemiliknya meminginkan kemudahan. Dan pasti rumahnya juga listriknya cukup untuk sebuah wall charger. Kenapa tidak dipaketkan langsung dengan mobilnya? Kenapa sudah harga semahal ini tidak dapat wall charger? Untuk menghibur konsumen yang mungkin menginginkan wall charger atau portable charger. Tapi tidak mau mengeluarkan uang. Mercedes-Benz mungkin dalam waktu terbatas ya. Sejak peluncuran mobil ini saya tidak tahu sampai berapa lama. Itu menawarkan listrik gratis selama 1 tahun. Tapi tunggu dulu ada term and conditionnya. Bukan di semua SPKLU. Tapi ada beberapa SPKLU Voltron. Nah letaknya itu karanya ada beberapa lokasi. Jadi Anda bebas ngecharge gratis selama 1 tahun. Well mungkin kalau kita hitung secara rupiah itu tidak seberapa. Tapi minimal ada itikat baik dari Mercedes-Benz Indonesia. Dan ngomong-ngomong SPKLU. Kalau misalnya Anda isi di SPKLU dengan DC fast charging. Mobil ini bisa sampai 110 ribu watt. Cup mesin ini tidak bisa dibuka. Kecuali oleh teknisi yang memang mau melakukan perbaikan. Nah terus bagaimana kalau kita mau mengisi air wiper? Di sini tempatnya. Sama seperti di Mercedes-Benz EQS. Jadi kita kucurkan air dari sini. Oke lah. Ini juga bikin jadi satu aksen yang khas di mobil ini. Kalau Anda lihat. Tuas pintu dari EQE SUV ini. Sudah seperti yang digunakan di EQS SUV. Dan S-Class dan EQS. Jadi dia tenggelam. Dia hampir rata dengan bodi. Dan kalau kita elus. Dia akan bisa membuka. Tapi bukan hanya membuka. Ini mobil ingin memberikan pengalaman yang futuristis bagi Anda. Jadi ketika kunci itu membuka. Dia akan keluar. Dan akan ada soundtracknya. Seperti di film-film. Nggak tahu ya Anda bisa dengar apa enggak. Sekarang coba dengerin nih. Kita elus. Mungkin agak susah kedengeran ya. Tapi ada suaranya. Kalau kita kunci. Jadi ada sound efeknya gitu loh. Kalau kita pencet gini aja juga bisa maksudnya. Jadi sebenarnya nggak perlu di elus. Di elus itu supaya lebih dramatis gitu ya. Dan udah kita tes. Dia juga aman kalau tangan itu kejepit. Nggak masalah. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Tapi saya mau masuk ke belakangnya dulu. Wow. Ini duduk belakangnya nyaman ya. Dia jognya tebal. Mungkin tidak terlalu panjang ya. Jadi mungkin yang kakinya panjang. Mungkin tersangganya tidak sampai ujung. Tapi ini menyangga dengan sangat baik. Karena dia cukup tinggi. Padahal ada baterai ya di bawah ya. Tapi tetap rantainya rendah. Dan Anda bisa lihat rata sama sekali. Tidak ada tonjolan apapun. Dan ada space yang masih cukup besar di bawah kursi untuk menjulurkan kaki. Sehingga terasa cukup relax. Walaupun sebenarnya sandarannya nggak bisa di reclining. Tapi ya oke lah. Nah ini posisi duduk saya. Saya tingginya 177 cm. Dan Anda bisa lihat ini masih lega. Nggak ada masalah sama sekali dengan space di mobil ini. Headroom juga masih memadai. Walaupun ini menggunakan panoramik sunroof. Panoramik sunroof ini kan tebal sekali kan. Tapi ternyata masih sangat memadai. Di sini armrest normal. Standar. Dan senangnya armrestnya Mercy itu. Tidak ada cup holder di sini. Jadi kalau kita mau meletakkan minuman. Cup holdernya. Nah ke depan lagi seperti ini. Dan ini ada tempat buat meletakkan handphone. Dan handphone itu juga bisa di charge dari. Dua buah USB-C slot yang ada di sini. Kemudian AC ini quad zone. Jadi ada empat zona AC. Dua di depan. Dan belakang juga Anda bisa menyetel AC sesuai keinginan Anda sendiri. Kanan dan kirinya. Jadi belakang ini cukup nyaman. Cukup mewah. Terakomodir oleh AC yang individual. Dan ada dua buah USB-C slot. Tapi kalau Anda duduk di belakang. Anda akan sangat jelas melihat pemandangan yang ada di depan. Indah sekali pemandangannya. Dan sekarang kita akan langsung ke depan. Nah. Kita ke depan. Ini mobil. Sebenarnya ground clearance-nya itu. Tidak tinggi-tinggi amat ya. Makanya saya juga tidak mengerti kenapa masih dikasih footstep. Karena kalau kita masuk ke dalam. Sebenarnya kita bisa masuk dengan sangat mudah. Tapi kalau misalnya kita naik pakai footstep. Mungkin untuk lebih gaya. Yuk duluan ya. Gitu kan. Nah cuman footstep ini. Ini akan membawa satu masalah. Kalau Anda membawa mobil ini ke tempat yang kotor. Karena misalnya ada kotoran di sini. Dan Anda turun. Anda terpaksa harus menginjak ini. Kalau Anda tidak menginjak. Nah Anda bisa langsung. Akan ada garis kotor di sini. Sedangkan kalau menginjak ini. Ini juga. Tidak terlalu natural gitu rasanya. Jadi. Ya mungkin ini untuk style aja kali ya. Oke. Tapi bagian dalamnya. Wow kerennya. Belum nyalain mesin. Itu baru kita duduk. Itu sudah ada suara futuristis lagi. Oke. Sekarang kita. Kita nyalain aja deh. Kita nyalain. Tapi AC nya gak usah nyala ya. Jadi gak ngucur ke bawah gitu AC nya. Oke. Wow. Ini sebenarnya bahasa desainnya dan teknologinya mirip seperti yang digunakan di S-Class. Di EQS. Dan EQS SUV. Artinya Anda akan mendapatkan hal yang keren sekali. Anda lihat ini dashboardnya. Dan ada option untuk memasang ini hyper display. Seperti yang ada di S-Class menurut Mercedes-Benz Indonesia. Nah. Tapi berapa? Kalau misalnya Anda pesan yang hyper display. Mereka belum tahu harga pastinya. Tapi diperkirakan mungkin di atas 500 juta rupiah. Kalau misalnya optionnya yang ada hyper display itu. Tapi gak tahu. Anda mungkin bisa tanyakan ke Mercedes-Benz Indonesia. Oke. Dua buah display. Dan display ini pertama kali saya pakai itu di EQS pada saat mudik install. Dan saya juga pernah nyoba di S-Class. Pertama kali saya pikir bakal rumit untuk mengkooperasikannya. Tapi ternyata simple dan semua pengoperasian yang penting. Seperti AC itu ada di dekat pengemudi. Kemudian menu-menunya juga mudah untuk diakses. Ada shortcut-shortcutnya juga. Serta dia ada. Nah ini tadi nih. Ada off-road display-nya. Kesannya mobil ini sudah disiapkan. Kalau pemiliknya mau off-road. Padahal saya yakin. 99% kemungkinannya pemilik EQE SUV ini tidak akan membawa mobil ini untuk off-road. Mungkin sekali-sekali kalau terpaksa. Tapi gak akan yang sengaja mencempulkan mobil ke lumpur. Untuk bersenang-senang dengan semua display ini. Tapi ada display-nya. Dan dia juga dilengkapi dengan heel descent control juga. Padahal sebenarnya ini bukan pure off-roader. Tapi dia punya kemampuan off-road yang pasti cukup memadai. Walaupun ground clearance-nya gak tinggi. Tapi dia all-wheel drive. Dia four-wheel steering. Dan dia air suspension. Serta dia juga memiliki torsi yang sangat-sangat besar. Posisi duduk. Tidak ada yang salah. Sangat ergonomis. Pengaturannya baik kursi maupun setir itu semuanya elektrik. Dan pengaturannya sangat luas. Nah, tapi kalau misalnya Anda setel setir itu agak terlalu rendah. Itu sebagian informasi ini memang agak tertutup. Kecuali misalnya Anda letakkan agak tinggi gitu ya. Jadi kadang-kadang ini fleksibel. Cuma secara visual gak terlalu fleksibel. Karena kalau Anda terlalu rendah jadi tertutup. Tapi ini display-nya keren. Memang display-nya belum yang 3D seperti yang ada di Mercedes-Benz S-Class gitu ya. Tapi ini tetap display yang sangat high quality. Dan memberikan kejernihan. Serta resolusi yang sangat baik. Dengan informasi yang sangat lengkap juga. Dan yang saya suka. Apple CarPlay di mobil ini. Bisa wired dan bisa wireless. Jadi bisa pakai kabel, bisa pakai. Atau hanya wireless. Berbeda dengan BMW yang menghilangkan wired. Hanya wireless-nya saja gitu ya. Tapi di sini bisa dua-duanya itu sangat menyenangkan. Ruang penyimpanan gak akan kurang. Di sini ada untuk wireless charger. Ada dua buah USB slot. Ada dua cup holders. Cup holders juga bisa ada di pintu. Kemudian di sini masih ada dua buah USB slot lagi. Dan ini cukup dalam. Penyimpanannya di bawah sini. Ini karena ada konsolnya mengambang. Di sini juga Anda bisa letakkan barang. Dan ada dua buah USB slot lagi. Jadi di depan saja ada enam USB slot. Good. Jadi mau berapapun gadget yang Anda bawa. Tetap ada cara untuk nge-charge-nya. Gitu dong. Maksudnya semua pabrikan mobil melakukan itu. Laksinya kecil sih. Ukurannya. Nah, karena sama seperti S-Class. Maka dia bukan hanya tombol. Tapi juga dia panel sentuh. Jadi seperti Anda untuk mengatur volume. Untuk mengatur jarak kecepatan cruise control. Anda bisa pencet. Atau Anda bisa slide. Atau geser tangan Anda. Dan mungkin pada saat pertama kali Anda meleset terus. Tapi lama-lama enak kok. Terbiasa juga ya. Dan ini ada sidik jari. Jadi untuk mengenali Anda. Jadi kalau misalnya Anda seperti ini. Kalau misalnya Anda register sidik jarinya. Nggak tahu di Indonesia bisa apa enggak ya. Makanya nanti semua settingannya nanti sudah seperti yang Anda mau. Ventilasi AC-nya aja keren banget. Model turbin. Tapi yang tengahnya. Yang tengahnya bukan model turbin. Yang tengahnya itu tersembunyi di dashboardnya yang futuristis ini. Dengan LED ambience light. Yang dia juga bisa dinamis. Dan ketika Anda membuka pintu. Misalnya dia juga bisa berkedip untuk memperingatkan orang di belakang. Bahwa kita lagi membuka pintu. Tidak akan bosan sih di kabinnya ini. Kabinnya ini paduan antara teknologi yang modern. Futuristis. Tapi juga dengan craftsmanship yang khas klasik Mercedes-Benz. Lihat ini kayunya. Ini bukan futuristis. Tapi ini lebih ke arah retro. Perpaduan antara retro dan futuristis. Bikin kabin mobil ini jauh lebih menyenangkan untuk dilihat dibandingkan eksteriornya. Oke sekarang kita bicara hal non teknis sejenak. Mobil ini memiliki sejumlah keunikan. Garansi baterainya panjang sekali. Lebih panjang daripada yang ditawarkan oleh BMW. BMW menawarkan 8 tahun. Sedangkan EQE SUV ini menawarkan sampai 10 tahun garansinya. Dan batasan kilometernya untuk warantinya sampai 250 ribu kilometer. Seperempat juta. Kemudian untuk garansi mobilnya sendiri 3 tahun tanpa batas kilometer. Serta juga ada free service selama 5 tahun tanpa batas kilometer. Ada satu lagi yang menarik dari mobil ini dari sisi non teknis adalah. Mercedes Benz itu sudah berganti ke pemilikan. Sebelumnya Mercedes Benz Indonesia itu dimiliki langsung oleh Mercedes Benz AG. Nah di tahun 2024 ini terjadi perpindahan ke Inkscape. Namanya kalau gak salah. Tapi anyway mereka menawarkan satu yang sebelumnya tidak mudah didapatkan di Mercedes Benz Indonesia. Yaitu customize option untuk mobil-mobil yang dimasukkan secara CBU. Termasuk EQE SUV ini. Jadi kalau Anda rela menunggu sekitar 6 bulan. Anda bisa men-spec mobil ini sesuai keinginan Anda. Fitur apa yang Anda mau. Fitur apa yang Anda tidak mau. Bahan dari kursinya apa. Itu semua bisa Anda spek sendiri. Bagaikan sebuah Rolls Royce misalnya. Dan itu akan sangat menarik bagi Anda yang memang menginginkan mobil yang eksklusif. Yang tidak ada kembarannya di jalan. Well rasanya gak sabar untuk menunggu hari peluncurannya mobil ini. Yang mana sebenarnya mobil ini sudah meluncur pada saat Anda menonton video ini. Dan saya akan coba meminjam mobil ini untuk dites jangka panjang. Jadi kami bisa menginformasikan lebih akurat ke Anda. Bagaimana impresi berkendaranya di jalan. Bagaimana akselerasi sebenarnya. Bagaimana konsumsi energinya. Apa saja kelebihannya. Dan apa saja kekurangannya. Tapi untuk sekarang sekian dulu. First impression review dari Mercedes Benz EQE SUV 350 AMG lain ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver. Jika Anda belum main-main ke website kami di www.autodriver.com Serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.